Bab 456 Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, pria berjubah hitam itu melengkungkan sudut mulutnya sedikit dan tidak berbicara. Pria di belakangnya mengatupkan giginya dan berkata, Bukankah kau memintaku berjanji bahwa kau hanya menembak orang di wulin? Tapi tiga orang tadi hanyalah orang biasa. Mengapa harus bunuh diri? Bukankah kau setuju bahwa kau tidak boleh menyerang orang biasa? Pria berjubah hitam itu menoleh perlahan. Kau tidak bisa menembak orang biasa, tapi aku bisa. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Yang suan tidak bisa tidurnya. Ini adalah hal pertama yang mengganggunya sejak dia kembali ke rumah. Kasus yang diselidiki oleh Xia Wansin. Seorang pendekar pedang yang bertarung dengan dirinya sendiri. Pria misterius yang menyerbu ponselnya. Guo Lao San dan tiga orang lainnya tewas. Apakah ada hubungan yang tak terelakkan di antara ini? Dan apakah semua ini untuk dirimu sendiri? Yang suan merasa kacau dalam pikirannya. Selain yang suan, ada orang lain yang tidak bisa tidur nyenyak malam ini. Zhang Weitao Ledakan Zhang Weitao memecahkan cangkir teh giyok putih ke tanah. Cui Lao Jiu tidak berguna. Dia tidak bisa melakukan hal-hal besar dengan baik. Zhang Weitao sangat marah. Namun, itu lebih seperti kepanikan. Waktu yang diberikan kepadanya hampir habis. Jika dia tidak bisa menangani masalah di sini, dia mungkin akan dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan kapan saja. Saya meminta Cui Lao Jiu untuk membawa seseorang untuk menghancurkan pabrik sebelumnya. Ternyata tidak ada yang salah di sana, dan saudara laki-laki dan perempuan Cui Lao Jiu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Han Su Emei juga sangat gugup. Saudara Tao, mengapa kita tidak mencari orang lain untuk melakukannya? Cui Lao Jiu bukan satu-satunya orang di jalan Yunan Selatan. Apakah kamu bodoh? Zhang Weitao berkata dengan marah. Jika sesederhana itu, masih perlu kamu katakan. Orang-orang dari teknologi Guoshan itu tidak tahu nasib buruk apa yang telah mereka alami. Itu bagus. Itu telah berubah menjadi area terlarang untuk latihan. Bahkan jika orang-orang di seluruh jalan Yunan Selatan diikat bersama, tidak ada yang berani melangkah setengah langkah ke sana. Han Su Emei berkata dengan tergesa-gesa, apa yang bisa kita lakukan, saudara Tao? Mengapa kita tidak melapor ke pihak atas? Pop, sebelum dia selesai berbicara, Han Su Emei ditampar di wajahnya. Apakah kamu ingin aku dimasukkan ke dalam karung dan dibuang ke sungai untuk memberi makan ikan? Zhang Weitao berkata dengan marah, jika kamu memberi tahu manajemen senior bahwa aku mengacau lagi. Jangan bicara tentang aku, bahkan kamu tidak dapat terlibat. Mereka sedang terburu-buru. Pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Melihat ide penelepon, Zhang Weitao ketakutan setengah mati. Panggilan itu datang dari kantor tinggi. Sudah berakhir. Mereka pasti sudah tahu, aku tidak ingin mati. Zhang Weitao sangat ketakutan hingga air matanya keluar. Tidak, telepon ini tidak bisa dijawab. Cepat lari, Zhang Weitao mengambil keputusan. Lari, kemana kau pergi? Han Su Emei tiba-tiba berkata dengan dingin. Apakah kau pikir kau bisa lari jika ingin berurusan denganmu? Jangan bilang itu kau, bahkan nyamuk pun tidak bisa terbang. Setelah itu, Han Su Emei tiba-tiba mengangkat telepon. Wajah Zhang Weitao memucat karena takut, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Han Su Emei telah menghubungkan telepon. Hei, jangan khawatir, Tuan Fei. Biarkan aku menyelesaikannya perlahan-lahan. Weitao tidak tidak kompeten, tetapi tidak ingin menjadi pelit tanpa alasan. Rencana kita adalah membuatnya benar-benar tercoreng dan tidak pernah menyerah. Ya, ya, jangan khawatir, Tuan Fei. Dalam beberapa hari, ketika produk mereka keluar, mereka akan hancur di pertemuan pengiriman. Menutup telepon, Han Su Emei berkata dengan lemah, kamu tidak terlalu mampu pada saat-saat biasa. Mengapa kamu tidak memikirkan cara lain sekarang? Zhang Weitao tertegun dan buru-buru berkata, apakah kamu punya cara lain? Han Su Emei mendengus dingin, lalu mencondongkan kepalanya dan berbisik kepada Zhang Weitao. Hahaha, itu hebat, rencana yang luar biasa, sungguh rencana yang luar biasa. Zhang Weitao menari dengan gembira. Jika ini dilakukan, tidak hanya itu tidak akan menghukumku, tetapi juga mungkin memberiku hadiah besar. Su Emei, kali ini terserah padamu. Kalau begitu, persiapkan dirimu dengan cepat. Masalah ini tidak bisa ditunda. Besok kamu bisa bertindak sesuai rencana. Han Su Emei mengangkat kakinya, maaf, aku tidak enak badan selama dua hari ini. Zhang Weitao langsung mengeringkan rambutnya. Aku bilang, kamu gila. Kamu tahu sekarang jam berapa. Kalau kamu tidak nyaman, kamu harus memberikannya padaku. Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Han Su Emei mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Apa kamu ingin memberontak? Zhang Weitao hendak menamparnya. Sejak Han Su Emei menjatuhkan Li Guoshan, dia telah kehilangan sebagian besar nilainya. Zhang Weitao tidak perlu memberinya wajah yang baik. Dia sering memarahi dan mengangkat tangannya. Berjuanglah. Kamu berjuang keras. Namun kali ini, Han Su Emei tidak hanya tidak memohon belas kasihan, tetapi berkata dengan dingin. Jika kamu pikir aku tidak bisa, kamu juga bisa mencari orang lain. Zhang Weitao tercengang. Dia segera mengubah raut wajahnya dan berkata sambil tersenyum, Mei Mei, aku baru saja bersenang-senang denganmu. Kamu harus membantuku dengan ini. Setelah ini selesai, aku akan memperlakukanmu dengan baik dan membelikanmu apapun yang kamu inginkan. Aku bisa membantu. Han Su Emei berkata pelan, angkat kepalamu. Zhang Weitian tidak tahu di mana dia berada dan mendongak. Pop, Han Su Emei menamparkan wajahnya. Zhang Weitian baru saja akan menyerang, tetapi tiba-tiba dia terus tertawa. Mei Mei, apakah kamu? Bukankah kamu memukulku dengan sangat baik sebelumnya? Aku mencari perasaanku hari ini. Ada apa? Kamu tidak setuju. Yang Su Emei berkata dengan dingin. Zhang Weitian berkata sambil tersenyum. Di mana aku bisa? Mei Mei. Aku sangat mencintaimu. Jika kamu bahagia, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Oh, benarkah? Kalau begitu berlututlah di sini malam ini dan berlututlah besok pagi. Han Su Emei telah mengumpulkan banyak kebencian dalam dua tahun terakhir. Zhang Weitian tidak punya cara lain. Meskipun dia memarahi ibunya, dia harus melakukannya dengan tersenyum. Selama beberapa hari, suasana tenang dan aman. Pabrik masih berjalan lancar, dan semua orang menjalankan tugas mereka dan siap untuk membuat sampel pertama sesegera mungkin. Yang Su An jelas merupakan orang yang paling malas di perusahaan. Tidak melakukan apa-apa sepanjang hari, tidur sampai matahari bersinar di tiga kutub, dan betapa lembabnya hari-hari kecil itu. Ketika Jiang Qing mengatur pekerjaan lain untuknya, Yang Su An selalu berdiri dan berkata, Saya hanya seorang pengemudi. Saya hanya bertanggung jawab untuk mengemudi. Hal-hal lain bukan milik saya. Mengapa kamu tidak memiliki ambisi? Apakah kamu bersedia menjadi pengemudi sepanjang hidupmu? Jiang Qing membenci besi demi baja. Faktanya, setelah beberapa waktu bersama, Jiang Qing menemukan bahwa Yang Su An masih memiliki beberapa bakat dan karakter yang baik. Pekerjaan menambahkan faksi kepadanya adalah untuk mempromosikannya. Tetapi orang ini baik, dia sama sekali tidak menghargainya. Apa yang salah dengan menjadi pengemudi? Saya suka mengemudi. Lebih nyaman menjadi pengemudi yang sudah tua. Yang Su An tidak peduli. Jiang Qing benar-benar ingin menamparnya. Oke, kamu suka mengemudi. Bukan. Kalau begitu, kendarailah untukku sekarang. Ke arah Tenggara dan Barat Laut Kota Yunan Selatan. Kamu beri aku lingkaran dan kembali. Jangan pikirkan baik-baik untukku. Aku akan memeriksa perekam navigasi saat aku kembali. Aku tidak bisa mengemudi satu kilometer pun kurang. Yang Su An menepuk dahinya. Baiklah, aku akan berlari berputar-putar sekarang. Aku hanya bosan. Kemudian dia mengambil kunci mobil dan berjalan keluar perlahan. Yunan Selatan adalah kota wisata terkenal di Tiongkok. Yang Suan Zeng siap untuk keluar dan menghirup udara segar. Berlari di Tenggara dan Barat Laut Kota, dia pasti tidak akan melakukan hal yang membosankan seperti itu. Begitu aku keluar, aku langsung menuju Danau Kunci. Cuaca hari ini sangat bagus. Cerah dan hangat. Lebih baik tidur siang dan minum mobil sore daripada tinggal di asrama. Hah, bukankah ini Chen Jang Suan, Yang Suangang, di sebelah kunci, melihat Chen Jang Suan turun dari mobil. Bukankah dia bilang kalau hari ini dia sedang tidak enak badan dan pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan diri ke dokter. Yang Suan merasa sedikit bingung. Meskipun dia biasanya tidak menyukai kepribadian Chen Jang Suan, Chen Jang Suan, sebagai salah satu dari dua wakil direktur perusahaan, tidak kalah dari Yao Bin dalam hal teknologi inti. Itu pasti andalan teknologi perusahaan. Jadi Yang Suan tidak perlu khawatir tentangnya, selama itu berguna bagi perusahaan. Hari ini, Chen Jang Suan tiba-tiba berkata bahwa dia tidak enak badan dan ingin meminta cuti untuk pergi ke rumah sakit. Bagaimana dia bisa datang ke kunci? Tepat ketika Yang Suangang hendak menyapa, dia tiba-tiba melihat seorang wanita muda berpakaian tidak jauh, berjalan maju sambil tersenyum dan meraih lengan Chen Jang Suan. Han Suemei, Yang Suan sedikit mengernyit dan mengenali wanita muda itu sekilas. Hanya saja, bagaimana mereka bisa bersama? Yang Suan merenung sejenak, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Sepertinya masalah ini semakin menarik. Kalau begitu, bersenang-senanglah. Sore harinya, Yang Suan mengemudikan mobilnya kembali. Kenapa kamu pergi begitu lama? Kamu tidak dapat menemukan tempat untuk bermain. Jiang Qing menatap Yang Suan dengan curiga. Yang Suan membuka navigasi sambil tersenyum. Lihat sendiri, ada catatan di sini. Ketika Jiang Qing melihat, navigasi itu menunjukkan bahwa Yang Suan baru saja membuat lingkaran di empat arah selatan, Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut Yunan. Presiden Jiang, apakah saya puas dengan pekerjaan saya hari ini? Jika saya tidak puas, saya akan keluar dan kembali setiap hari. Yang Suan tersenyum. Teknologi komputer Athena jelas merupakan yang terbaik di dunia. Terlalu mudah untuk mengubah data navigasi dari jarak jauh. Jika perlu, Yang Suan dapat mengubah data menjadi sepuluh lingkaran mengelilingi bumi dalam satu menit. Tidak bisakah kamu sedikit termotivasi? Jiang Qing melihat sikap acuh-ta'acuh Yang Suan dan menghentakkan kakinya dengan marah. Ambisi saya adalah menjadi pengemudi tua. Haha, Yang Suan tersenyum dan berbalik, meninggalkan Jiang Qing yang sedang marah. Ketika kami tiba di pabrik, semuanya sedang ramai, dan semua orang penuh semangat. Direktur Yao, Yang Suan berjalan di belakang Yao Bin dan menyapa sambil tersenyum. Saya Kapten Yang, apa yang bisa saya bantu? Mengenakan pakaian kerja putih, Yao Bin sedang mengoperasikan mesin yang sangat canggih. Dia kurus dan kecil. Dia tampak seperti ayah ma, tetapi temperamennya sangat lembut. Dia sopan ketika berbicara dengan siapapun. Faktanya, posisi wakil direktur teknis hanya sepenting Li Guoshan dan Jiang Qing di perusahaan. Namun, Yao Bin tidak pernah sedikitpun bersikap angkuh. Dia sangat sopan bahkan ketika berbicara dengan petugas keamanan. Baiklah, saya ingin meminta bantuan Anda. Apakah Anda punya waktu sekarang? Yang Suan tersenyum dan berpikir bahwa menarik bagi Yao Bin untuk memanggilnya Kapten Yang tadi. Jabatan resmi Yang Suan di perusahaan adalah pemimpin tim, tetapi semua orang tahu bahwa dia hanyalah seorang pengemudi kecil. Saya khawatir hanya Yao Bin yang akan memanggilnya Kapten Yang dengan serius. Yao Bin melihat jam, aku bisa meluangkan waktu tujuh menit. Mereka tiba di tempat yang tenang di sebelah pabrik. Lima menit kemudian, Yang Suan berkata sambil tersenyum, ini merepotkanmu, tapi aku sangat bingung. Aku hanya seorang pengemudi kecil. Mengapa kamu begitu percaya padaku? Yao Bin menatap mata Yang Suan dan berkata dengan serius, Meskipun aku pemalu, aku tidak bodoh. Aku bisa melihat bahwa kamu memiliki keterampilan yang hebat, jadi aku memilih untuk mempercayaimu. Suasana tenang selama beberapa hari. Perusahaan berjalan lancar, dan pabrik tidak berhenti selama hampir 24 jam. Kerja lembur selama beberapa hari berturut-turut akhirnya mengantarkan kabar baik yang mengembirakan. Jiang Qing mengumumkan dengan lantang, setelah semua orang berusaha keras selama kurun waktu ini, kami akhirnya mengembangkan sampel gelombang pertama. Seluruh perusahaan bersorak, setelah kerja keras yang begitu lama, akhirnya saya melihat hasilnya. Semua orang telah bekerja keras. Kami akan libur besok dan beristirahat dengan baik. Jiang Qing memberi semua orang hari libur. Saya telah menghubungi para pemimpin semua unit terkait dan akan memberi tahu mereka tentang produk kami besok. Setelah rapat publisitas, produk kami dapat secara resmi memasuki pasar. Hidup Presiden Jiang, semua orang bersorak ketika produk secara resmi memasuki pasar, itu berarti dapat menguntungkan. Jiang Qing pernah berjanji kepada orang-orang bahwa sebagai karyawan gelombang pertama perusahaan, perusahaan akan memberi mereka sejumlah ekuitas. Itu berarti bahwa begitu produk memasuki pasar dan perusahaan mulai menghasilkan laba, mereka juga bisa mendapatkan dividen. Pada saat yang sama, Jiang Qing meminta Departemen Hubungan Masyarakat untuk menyebarkan berita tentang pertemuan publisitas produk besok pada saat pertama. Dan menghabiskan banyak uang untuk mempublikasikannya di media besar di Yunan Selatan. Untuk sementara waktu, seluruh Yunan Selatan tahu bahwa teknologi Guoshan akan bangkit kembali. Keesokan harinya, Li Guoshan dan Jiang Qing tiba di kantor Departemen terkait lebih awal dan mulai mempersiapkan ceramah hari ini. Semua karyawan teknologi Guoshan juga menunggu berita terakhir di depan layar lebar perusahaan. Warga Yunan Selatan juga tertarik untuk membicarakan masalah ini. Jalan-jalan membicarakan berita bahwa teknologi Guoshan akan bangkit kembali. Hal yang paling menarik adalah Li Guoshan. Dia telah menderita siang dan malam dalam dua tahun terakhir. Hari ini, dia akhirnya menjadi fokus Yunan Selatan lagi. Pada saat yang sama, Zhang Weitao dan Han Suemei menertawakan koran hari ini di vila. Apakah menurutmu kami sedikit kejam? Han Suemei berkata sambil tersenyum, lebih dari dua tahun yang lalu, dia mendorong Li Guoshan dari puncak gunung ke dasar lembah. Dua tahun kemudian, dia pikir dia akan berdiri lagi, tetapi dia tidak menyangka kali ini akan jatuh lebih parah daripada terakhir kali. Zhang Weitao mendengus dingin, dia yang meminta, bertarunglah denganku. Dia sedikit lemah, dia pikir hari ini adalah hari baginya untuk berdiri lagi. Diperkirakan dia tidak akan pernah berpikir bahwa hari ini, dia harus mengulangi tragedi dua tahun lalu. Ngomong-ngomong, kapan anjing Chen Jang Suan akan datang dan menunggu sampelnya? Han Suemei berkata, aku akan segera meneleponnya. Apakah kamu ingin menghindarinya? Zhang Weitao tersenyum dingin, menghindar. Mengapa aku harus menghindari orang yang sudah mati? Mereka saling memandang dan tertawa. Setelah beberapa saat, Chen Jang Suan masuk. Xiao Meii, kamu tinggal di rumah sebesar ini. Chen Jang Suan masuk, mengeluarkan sampel dari tasnya dan berkata, ini sampel yang baru saja aku bawa keluar dari pabrik. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang ramping Han Suemei. Namun, Han Suemei menepisnya, mengambil sampel itu dan bertanya, apakah kamu yakin tidak ada masalah? Chen Jang Suan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir. Setelah para pemimpin itu melihat sampel ini, mereka akan menghakiminya sebagai Li Guoshan selama 10 atau 8 tahun. Xiao Meii, setelah Li Guoshan runtuh, aku akan secara resmi mengambil alih teknologi Guoshan. Saat itu, aku akan menjadi bos Guoshan teknologi, dan kau akan menjadi istri bosku. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan dan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan ingin memeluk Han Suemei. Han Suemei mundur dua langkah, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi jenaka. Jika kau ingin bersamaku, kau harus meminta nasihat seseorang terlebih dahulu. Siapa? Chen Jang Suan bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan orang lain saat kita bersama? Tentu saja itu bukan urusanku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping. Zhang Weitao berjalan perlahan menuruni tangga dengan segelas anggur merah di tangannya dan tersenyum jenaka. Siapa kau? Chen Jang Suan menatap Han Suemei dan berkata, mengapa ada pria lain di sini? Han Suemei berkata dengan senyum jenaka, dia adalah pacarku. Tentu saja, dia harus tinggal bersamaku. Chen Jang Suan tertegun dan langsung menjadi marah. Apa maksudmu, mempermainkanku? Zhang Weitao berjalan perlahan ke arah Chen Jang Suan dan bermain-main dengan rasa itu. Kau hanya seekor monyet. Tentu saja kau bermain untuk orang lain. Sambil berbicara, dia meletakkan tangannya di kerah baju Suemei Korea di depan Chen Jang Suan. Han Suemei tidak hanya tidak menolak sama sekali, tetapi mengambil inisiatif untuk melayani. Han Suemei, kau jalang. Kedua mata Chen Jang Suan tampak menyemburkan api dan berkata, aku mengerti semuanya. Kau telah memanfaatkanku, bukan. Han Suemei mencibir, Chen, salahkan dirimu sendiri karena otak babimu. Kau berkomplot melawanku dua tahun lalu, tapi sekarang kau masih memiliki hati pencuri. Apakah kau pikir aku akan benar-benar menyukaimu? Chen Jang Suan mengepalkan tinjunya. Baiklah, kau yang memintanya. Aku akan menyerahkan diri sekarang dan menyingkirkan semua barangmu. Ini masalah besar jika batu giyok dan batu akan terbakar. Hahaha, Zhang Weitao tertawa terbahak-bahak. Apakah menurutmu kamu bisa melewati pintu ini hari ini? Dengan tawa liar Zhang Weitao, dua orang pria bertopeng hitam bergegas keluar dari gubuk di dekatnya. Sebelum Chen Jang Suan sempat bereaksi, belati yang cemerlang telah dikalungkan di lehernya. Tunggu sebentar, suara Chen Jang Suan bergetar karena ketakutan. Aku berjanji tidak akan mempublikasikannya kepada siapapun, Xiao Mei. Biarkan aku pergi sekali saja karena aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Dan aku berjanji akan selalu mendengarkanmu di masa depan. Aku bisa terus pergi ke teknologi Guoshan untuk bertindak sebagai penyamar untukmu. Pop, Hansu Emei menamparkan wajahnya, otakmu benar-benar memompah. Bukan, aku tidak menyukaimu sebelumnya, dan sekarang aku tidak menyukaimu. Aku masih menyamar. Setelah beberapa saat, teknologi Guoshan adalah milik kita. Untuk apa kamu membutuhkan penyamaran? Chen Jang Suan, atas cintamu padaku selama bertahun-tahun. Aku akan memberimu waktu yang menyenangkan. Jangan salahkan aku. Hanya orang mati yang tidak akan berbicara. Setelah itu, Zhang Weitao yang berada di sampingnya mengayunkan pisau. Leher Chen Jang Suan langsung terpotong oleh belati tajam. Hingga akhirnya, mata Chen Jang Suan membelalak lebar. Matanya dipenuhi penyesalan dan kengganan. Salahkan saja dirimu sendiri karena menyukai orang yang salah. Dia jatuh cinta pada Hansu Emei beberapa tahun yang lalu, tetapi Hansu Emei adalah istri bos saat itu dan sama sekali tidak memergokinya. Beberapa waktu yang lalu, Hansu Emei berinisiatif untuk menghubunginya, yang membuat Chen Jang Suan sangat senang. Hampir tanpa berpikir, dia berjanji pada Hansu Emei apa yang dia inginkan. Sengaja merusak lini produk teknologi Guoshan. Kupikir aku bisa menghabiskan sisa hidupku dengan gadis-gadisku di masa depan, tetapi aku tidak pernah menyangka bahwa Hansu Emei tidak berniat membiarkannya hidup sejak awal. Bereskan tempat kejadian perkara, lalu ambil uangnya dan pergi. Semakin jauh kamu pergi, semakin baik. Zhang Weitao berkata kepada kedua pembunuh itu, yakinlah, ini adalah kualitas profesional kita. Kedua pembunuh itu menjawab dengan suara yang dalam. Mereka adalah pembunuh profesional yang dibayar oleh Zhang Weitao. Zhang Weitao mengangguk puas dan tersenyum pada Hansu Emei, Sayang, kita harus keluar juga. Di ruang konferensi, Jiang Qing memperkenalkan produknya kepada para pemimpin departemen terkait. Produk yang kami kembangkan kali ini memiliki beberapa terobosan baru dalam teknologi dibandingkan dengan produk yang sama di pasaran. Tidak hanya mengatasi kekurangan produk lama dengan sempurna, tetapi juga menambahkan beberapa fungsi baru. Produk baru ini adalah hasil kerja keras Liguoshan. Dibandingkan dengan produk serupa di pasaran, memang jauh lebih tinggi dalam semua aspek, dan kinerja biayanya juga sangat tinggi. Beberapa pemimpin sangat puas dan mengangguk berulang kali. Jiang Qing melihat reaksi beberapa orang dan menangkap pengemudi itu. Para pemimpin, jika tidak ada masalah, apakah produk kami dapat lulus audit dan resmi memasuki pasar? Bagus, sangat bagus. Seorang mengangguk, jika produk ilmiah dan teknologi seperti itu dapat memasuki pasar, manfaat yang dibawa ke Yunan Selatan tidak hanya ekonomi. Produk seperti itu menguntungkan negara dan rakyat, dan memiliki kinerja biaya tinggi. Kami bermaksud menjadikan produk Anda sebagai produk pertama untuk menarik investasi di Yunan Selatan tahun ini. Pada saat yang sama, kami juga akan sangat mendukung dan memberi Anda kebijakan yang paling istimewa sejauh yang ditetapkan oleh hukum. Jiang Qing sangat gembira. Terima kasih atas kepemimpinan Anda. Jangan khawatir, teknologi Guoshen kami tidak akan mengecewakan Anda. Kemudian kita harus menandatangani kontrak di tempat. Hahaha, sungguh teknologi Guoshen. Tidakkah hati nurani Anda sakit jika Anda menghasilkan uang gelap seperti itu? Pada saat ini, ledakan tawa datang dari pintu. Zhang Weitao dan Hansu Emei masuk. Apa yang kalian lakukan di sini? Ini bukan urusan kalian di sini. Keluar, Li Guoshen menatap mereka dan marah. Beberapa pemimpin juga tampak tidak senang. Ini adalah pertemuan propaganda. Siapa yang mengizinkan kalian masuk? Zhang Weitao tersenyum pada beberapa pemimpin. Kepemimpinan yang baik, maafkan keberanian kami, tetapi kami harus menyelesaikan masalah ini hari ini. Saya akan melaporkannya sekarang. Teknologi Guoshen jelek dan bermaksud menghasilkan uang gelap dengan produk yang tidak memenuhi syarat. Kentut, Li Guoshen berkata dengan marah, kalian harus berbicara tentang bukti. Produk-produk ini telah berulang kali diuji di perusahaan kami, dan semua aspek dapat dijamin sempurna. Oh, benarkah? Zhang Weitao mencibir? Baiklah, di depan semua pemimpin hari ini, saya akan melihat seberapa sempurna kalian. Kemudian dia mengedipkan mata pada Hansu Emei. Hansu Emei mengeluarkan sampel, Maaf, Tuan Li, apakah ini produk perusahaan Anda? Li Guoshen sangat terkejut. Ini adalah sampel yang diproduksi oleh perusahaan kami. Mengapa Anda memilikinya? Baiklah, karena Anda mengakui bahwa itu adalah produk perusahaan Anda. Setelah itu, Hansu Emei menoleh lagi dan tersenyum kepada beberapa pemimpin. Para pemimpin, saya akan menunjukkan kepada Anda sekarang bahwa teknologi Guoshen menghasilkan apa yang disebut produk hati hitam yang bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian Hansu Emei mulai berdemonstrasi di tempat. Dengan demonstrasi tersebut, suasana di ruang konferensi langsung menjadi padat. Wajah beberapa pemimpin bahkan lebih suram dan menakutkan. Produk ini tidak sesuai dengan deskripsi yang diberikan. Meskipun ada terobosan teknologi tertentu, produk ini juga oportunistik mengganti sup tanpa mengganti obat. Terlebih lagi, Hansu Emei juga mengungkap beberapa potensi bahaya dari produk ini selama demonstrasi. Namun, produk ini seharusnya diterapkan pada semua bidang utama, termasuk perawatan medis. Setelah digunakan dalam skala besar, jika kekurangan produk tersebut terungkap, itu akan menyebabkan konsekuensi yang tak terhitung. Ledakan Beberapa pemimpin memukul meja dengan marah. Sebaiknya Anda menjelaskannya dengan jelas. Li Guoshan dan Jiang King terkejut. Tidak, produk kami tidak seperti ini. Ini bukan produk perusahaan kami. Jiang King segera berteriak. Hei hei, saya kira Anda akan menyangkalnya. Hansu Emei mencibir, ada kode anti pemalsuan perusahaan Anda pada produk tersebut. Dan beberapa teknologi di dalamnya adalah patent Li Guoshan. Bahkan jika orang lain ingin dengan sengaja membingkai, mereka sama sekali tidak dapat menyalin produk serupa. Ada banyak sekali bukti kuat. Apakah Anda masih ingin menyangkalnya? Jiang King dan Li Guoshan terdiam sejenak. Mereka dapat yakin bahwa sampel di tangan Hansu Emei memang diproduksi oleh perusahaan mereka. Namun, beberapa tautan utama dan teknologi inti di dalamnya telah dimodifikasi dengan cerdik. Mengenai bagaimana pihak lain melakukannya, sekarang Li Guoshan dan Jiang King tidak punya ide untuk menebak. Karena mereka tahu betul bahwa bahkan jika mereka melompat ke Sungai Kuning hari ini, mereka tidak dapat mencucinya. Hansu Emei terus menambahkan bahan bakar dan cuka, jika produk seperti itu sekali mengalir ke pasar, konsekuensi serius apa yang akan ditimbulkannya. Saya pikir semua orang tahu. Pada saat itu, kerugian ekonomi yang disebabkan oleh seluruh Yunan Selatan masih akan menjadi hal sekunder. Jika tidak, di tingkat nasional, seluruh Yunan Selatan akan malu. Kami di Yunan Selatan sekarang sedang mengevaluasi kota-kota yang sangat baik. Jika produk seperti itu diedarkan, mereka tidak hanya akan diisolasi dari kota-kota yang sangat baik, tetapi juga akan dikritik secara langsung oleh negara. Ini bukan hanya kejahatan penipuan, tetapi kejahatan yang sangat membahayakan keamanan publik nasional. Wajah beberapa pemimpin tampak muram dan mengerikan. Untungnya, hal itu terungkap tepat waktu. Jika tidak, jika mereka tidak melindungi topi hitam mereka, mereka harus dituntut dengan kelalaian tugas. Segera beritahu Cheng Wei dan tangkap kedua orang ini segera. Seorang pria berteriak marah dan segera memberitahu Departemen Keamanan Kota. Jiang Qing dan Li Guoshan hanya merasakan kegelapan di depan mereka dan hampir pingsan. Kejahatan yang sangat membahayakan keamanan publik nasional. Jika kejahatan ini dilakukan, bukan hanya perusahaan Guoshan yang akan hancur total, tetapi mereka juga harus menghabiskan sisa. Hidup mereka di tempat pembakaran yang pahit. Wah, sangat meriah. Pada saat ini, suara samar terdengar lagi dari pintu. Jiang Qing tiba-tiba menoleh, Yang Suan, apa yang kamu lakukan di sini? Ku dengar ada dua anjing gila menggonggong di sini. Aku akan ke atas dan melihatnya. Yang Suan tersenyum. Menurutmu siapa anjing gila? Han Suemi berkata dengan marah. Yang Suan menoleh dan berkata pelan, Apa aku salah? Hanya anjing gila yang bisa menggigit orang. Sambil berbicara, dia bergegas ke Jiang Qing lagi. Kenapa kamu tidak membantah tuduhan orang lain? Aku, Jiang Qing terdiam sesaat. Tentu saja dia tahu itu tuduhan, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya saat ini. Siapa yang memasang tuduhan itu? Jelaskan. Han Suemi menunjuk ke peralatan di atas meja dan berkata, Buktinya sudah meyakinkan. Apakah kamu masih ingin menyangkalnya? Apakah kamu juga kaki tangan mereka? Oh, buktinya sudah meyakinkan. Yang Suan melirik peralatan di atas meja dan berkata sambil tersenyum, Kamu membawa produk yang tidak ada hubungannya dengan perusahaan kami. Ini disebut bukti. Kamu masih ingin menyangkalnya? Bukan. Han Suemi berkata dengan marah. Kode anti pemalsuan di atas jelas milik perusahaan Anda. Tidakkah Anda berani mengatakannya? Tentu saja saya berani. Yang Suan Cong berteriak di luar. Direktur Yao, masuklah. Yao Bin masuk dengan cara yang sama persis. Anda menjelaskannya kepada mereka. Yang Suan Dao. Yao Bin tampak sedikit takut tampil saat melihat begitu banyak orang. Namun, ia tetap menyambungkan perangkat ke layar besar dan membuka kode anti pemalsuan. Sambil berkata, setiap perusahaan memiliki kode anti pemalsuan yang unik. Kode ini adalah produk perusahaan kami. Selain itu, produk lain tidak diproduksi oleh kami. Kemudian, ia membuka kode produk yang dibawa oleh Han Suemi. Keduanya benar-benar berbeda. Penjelasan Anda terlalu mengada-ada. Zhang Wei Tao menyindir. Tidak bisakah Anda memproduksi dua produk berkode? Apakah Anda bodoh? Yang Suan berkata dengan lemah. Setiap perusahaan, dengan produk yang sama, hanya dapat memiliki satu kode. Oh, momong-mongong, kebetulan aku tahu produkmu. Produk itu diproduksi oleh sebuah perusahaan kecil. Kurasa kau sangat mengenal badan hukum perusahaan kecil itu. Namanya Chen Jang Suan. Apa? Mendengar nama Chen Jang Suan? Jiang King dan Li Guo Shan tercengang. Bukankah ini wakil direktur teknis perusahaan? Bukankah Chen Jang Suan dari perusahaanmu? Zhang Wei Tao mencibir. Yang Suan. Jiang King dengan lembut menarik pakaian Yang Suan, bingung, dan tidak mengerti apa yang diinginkan Yang Suan. Tentu saja tidak. Jawaban Yang Suan tidak terduga dan meminta Yao Bin untuk menanyakan kode produk perusahaan yang terdaftar di tempat. Nama perusahaan itu benar-benar perusahaan kecil yang tidak dikenal. Ini, apa yang terjadi? Wajah Zhang Wei Tao dan Han Suemi langsung mengeras. Ada apa? Kalian harus bertanya pada diri sendiri. Apa niat kalian untuk menanam dan menjebak dengan produk perusahaan lain? Yang Suan tiba-tiba menaikkan volume. Beberapa pemimpin menatap mereka, tolong beri kami penjelasan yang masuk akal. Zhang Wei Tao dan Han Suemi menjadi pucat. Kami, kami mungkin telah melakukan kesalahan. Ya, ya, kami tidak sengaja mencampur adukkan sesuatu. Maaf, beberapa pemimpin, kami tidak akan repot-repot dulu. Mereka berkata dan bersiap untuk melarikan diri. Tunggu, Yang Suan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, apakah kalian akan pergi seperti ini? Han Suemi mengangkat dagunya dan berkata, kami hanya melakukan kesalahan dan tidak melanggar hukum. Ada apa, apalagi yang ingin kalian lakukan kepada kami? Jangan khawatir, aku akan segera mengerti. Yang Suan Chong dan Yao Bin mengedipkan. Mata, Yao Bin segera memutar rekaman langsung. Zhang Suan, tolong lakukan ini. Setelah selesai, aku akan menjalani kehidupan yang membumi bersamamu. Suara Han Suemi terdengar dari rekaman itu. Kemudian terdengar suara Chen Jang Suan, jangan khawatir, aku sudah melakukan sesuatu pada produk itu, tidak akan ada masalah. Ketika mereka mengadakan ceramah, kalian akan mengambil produk itu dan melakukannya dengan cara yang kukatakan untuk memastikan runtuhnya teknologi Guoshan. Beberapa pemimpin berteriak dengan marah, apalagi yang harus kalian berdua katakan. Keduanya menjadi pucat karena takut. Tidak mungkin, bagaimana kalian bisa merekam panggilan kami? Kalian tidak perlu tahu, Yang Suan berkata sambil tersenyum tipis. Kalian hanya perlu tahu bahwa perilaku kalian telah menjadi kejahatan besar penipuan komersial. Karena Yang Suan mengetahui rencana mereka, dia membiarkan tim Atina menyerbu ponsel mereka. Setiap rekaman panggilan di dalamnya ditransmisikan ke ponsel Yang Suan secara utuh. Dia yang melakukannya, itu tidak ada hubungannya denganku. Zhang Weitao tiba-tiba memalingkan wajahnya, menunjuk Han Suemei dan berkata, dia yang mengatur semuanya. Aku sama sekali tidak mengetahuinya. Kau, dasar binatang. Han Suemei sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Tanpa diduga, Zhang Weitao akan membelot saat ini. Hem, aku tidak menyangka kau menjadi orang yang begitu kotor. Kurasa Zhang Weitao sudah tidak terlihat lagi. Beberapa pemimpin, kita harus menghukum orang-orang seperti itu dengan keras. Aku tidak akan mengganggu pekerjaan semua orang hari ini. Zhang Weitao berkata dan bersiap untuk pergi. Berhenti. Yang Suan tiba-tiba berkata, setelah membicarakan Han Suemei, sekarang giliranmu. Zhang Weitao berkata dengan marah, bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas. Wanita jalang ini melakukan segalanya, dan aku dibiarkan dalam kegelapan. Memang, suara Han Suemei adalah satu-satunya suara dari awal hingga akhir. Sederhana saja, telepon saja Chen Jang Suan dan tanyakan padanya. Yang Suan menatap Zhang Weitao dan berkata, kenapa kamu tidak menelpon Chen Jang Suan secara langsung. Mendengar nama Chen Jang Suan, raut wajah Zhang Weitao berubah. Dengan tergesa-gesa dan gugup, aku tidak kenal Chen Jang Suan. Bagaimana aku bisa mendapatkan ponselnya? Oh, apakah ingatanmu seburuk itu? Yang Suan berkata sambil tersenyum tipis, Baiklah, kalau begitu aku akan mencari dua orang untuk membantumu mengingat. Masuklah. Dua orang masuk dari pintu. Ketika Zhang Weitao melihat kedua pria itu, dia sangat ketakutan hingga keringat dingin keluar dari dahinya. Kedua orang ini adalah dua pembunuh yang baru saja membunuh Chen Jang Suan. Namun, Zhang Weitao tetap mengeraskan kepalanya dan berkata kepada Yang Suan, Apa maksudmu dengan menelpon kedua orang ini? Aku tidak kenal mereka. Yang Suan mencibir dan berkata kepada kedua orang itu, Kalian berdua katakan sendiri. Kedua pria itu tiba-tiba berlutut di depan beberapa pemimpin dan berteriak, Kami menyerahkan diri. Kami disewa oleh Zhang Weitao untuk membunuh Chen Jang Suan. Zhang Weitao sangat takut hingga punggungnya basah, Tetapi dia masih berkata dengan keras, Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak mengenalmu. Keduanya mengeluarkan alat penyadap yang hati-hati dari tubuh mereka. Kami punya bukti. Kami menjalankan bisnis kami karena takut majikan akan wanprestasi, Jadi proses perekrutan telah dipertahankan. Kemudian mereka mengeluarkan banyak bukti yang tak terbantahkan, Termasuk catatan pembayaran yang baru saja diberikan Zhang Weitao kepada mereka. Kotoran, Zhang Weitao melunakan lututnya dan jatuh ke tanah. Kalian urus kedua orang ini dan tunggu penjaga kota datang. Beberapa pemimpin sangat marah sehingga, Mereka pergi. Zhang Weitao segera menggerakkan pikirannya, Berbalik dan berlari ke jendela. Tampaknya dia siap untuk melompat keluar jendela dan melarikan diri. Mau lari, Yang Suan bergegas dan menendang Zhang Weitao keluar, Kamu akan ditembak. Zhang Weitao jatuh dengan keras ke tanah dan tahu dia tidak bisa mengalahkan begitu banyak orang. Dia mengalihkan pandangannya dan berkata kepada kedua pembunuh itu, Dua saudara, kita sudah mati. Lebih baik kita bunuh orang-orang ini sebelum Zhang Weitao datang dan kemudian kita terbang. Jangan main-main. Wajah Jiang Qing berubah. Kedua pembunuh itu adalah penjahat dan kuat. Jika mereka benar-benar ingin melakukan sesuatu, mereka akan sangat berbahaya. Dua saudara, aku punya banyak uang. Serahkan mereka, ledakan. Kedua pembunuh itu tiba-tiba mengangkat kaki mereka ke kiri dan ke kanan, Menendang Zhang Weitao keluar lagi, dan berteriak, Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus menerima hukuman. Jika kamu berani melarikan diri lagi, kami akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Mulut dan hidung Zhang Weitao berdarah, dan beberapa tulang rusup patah. Dia sangat kesakitan hingga tidak bisa berbicara. Hanya berbaring di tanah dengan ekspresi putus asa. Dia selalu bertanya-tanya mengapa kedua pembunuh itu tiba-tiba bertobat. Sebenarnya, dia tidak bisa membayangkan pengalaman mengerikan apa yang dialami kedua pembunuh itu hanya setengah jam yang lalu. Mereka baru saja meninggalkan vila Zhang Weitao sebelumnya dan ditangkap oleh Sue Chow. Sue Chow bisa menjadi pemimpin Eselon kedua dan tim elit pasukan Suansi. Tentu saja, dia tidak sia-sia. Selain efektivitas tempur yang luar biasa kuat, cara kejam lainnya jauh di luar dugaan orang biasa. Saya tidak tahu cara apa yang digunakan Sue Chow untuk membuat kedua pembunuh itu lebih suka ditembak daripada menuruti kata-kata Sue Chow. Tuan Li, apa yang akan Anda lakukan dengan wanita ini? Yang Suan menunjuk Han Sue Mei dan berkata kepada Li Guoshan, jika Anda tidak menyelidiki pertanggung jawabannya, pengadilan dibebaskan dari tuntutan. Guoshan, begitu Han Sue Mei mendengar ini, dia berlutut di depan Li Guoshan, memeluk paha Li Guoshan, menangis terseduh-seduh. Guoshan, tolong lepaskan aku. Sebenarnya, aku selalu mencintaimu. Aku harus melakukan hal-hal itu. Guoshan, tolong lepaskan aku sekali. Aku berjanji akan menemanimu mulai hari ini dan tidak akan pernah meninggalkanmu. Mata Li Guoshan dipenuhi air mata. Aku bisa memaafkanmu, tetapi kamu telah menyakitiku begitu banyak. Aku harus menjelaskannya pada diriku sendiri. Guoshan, kamu mengatakan bahwa selama aku bisa melakukannya, aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Han Sue Mei melihat fajar. Li Guoshan menoleh ke satu sisi. Baiklah, kamu tuliskan satu persatu hal-hal yang kamu sesali kepadaku selama bertahun-tahun ini. Lalu tanda tangani di sana seolah-olah kamu menyesali apa yang telah kamu lakukan kepadaku selama ini. Tapi ingat, kamu harus menuliskan semua penyesalanmu padaku, jangan sampai kurang sedikitpun. Han Sue Mei, jika dimaafkan, aku menulis, aku menulis sekarang. Kemudian dia dengan cepat mengambil pena dan kertas dan menulisnya dengan serius. Dia menulis beberapa artikel besar. Li Guoshan membaliknya dan mengangguk puas. Han Sue Mei menulis dengan rincin, dari cara berkolusi dengan kamar dagang rumbang, cara mencuri teknologi inti Li Guoshan, dan kemudian beberapa hal buruk yang dilakukan kemudian. Guoshan, aku sudah menuliskan semuanya. Kita akan menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Pergi. Namun tanpa diduga, Li Guoshan tiba-tiba mengangkat kakinya dan menendang Han Sue Mei ke tanah. Itu hanya kejahatan penipuan komersial, tetapi sekarang sudah cukup bagimu untuk menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Li Guoshan berkata dengan marah, kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk padaku. Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan memaafkanmu? Han Sue Mei, kamu yang harus disalahkan hari ini. Ketika penjaga kota datang, aku akan menyerahkan kejahatan ini. Han Sue Mei menjadi pucat karena takut. Guoshan, tidak. Tolong bacalah demi masa lalu. Aku merindukanmu lumpuh. Li Guoshan, yang selalu lembut, tidak dapat menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata kasar. Han Sue Mei benar-benar menyakitinya. Han Sue Mei, ku katakan padamu, aku tidak hanya akan memberikan kejahatan ini kepada penjaga kota sebentar lagi. Lagi pula, aku akan mengirimkan salinannya ke kamar dagang runbang. Dengan energi kamar dagang runbang, meskipun kejahatan ini tidak akan membiarkan mereka melakukan apapun, apakah kau tahu konsekuensi dari mengkhianati mereka? Han Sue Mei lumpuh karena takut dan wajahnya pucat seperti kematian. Dia tahu betul bahwa hidupnya sudah berakhir. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Jika kamar dagang runbang tahu bahwa dia mengkhianati mereka, bahkan jika Han Sue Mei tetap di penjara, ada banyak cara untuk menghadapinya dengan energi kamar dagang runbang. Selanjutnya, Han Sue Mei menghadapi neraka di bumi. Setelah beberapa saat, sekelompok penjaga kota bergegas masuk dan menyeret Zhang Wei Tao dan Han Sue Mei keluar seperti dua anjing mati. Keren, hebat sekali. Li Guoshan meraung ke langit setelah dia keluar. Dia sudah terlalu tertekan selama lebih dari dua tahun. Dia akhirnya membalas dendam hari ini. Wanita yang membuatnya membencinya sampai ketulang akhirnya mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Jiang Qing dengan lembut menghibur, Presiden Li, lupakan masa lalu. Kejayaan kita baru saja dimulai, dan teknologi Guoshan akan bangkit kembali. Yang Xuan dengan santai menyelipkan kalimat di sebelahnya, Ya, begitulah, apapun yang dilakukan kura-kura dan bajingan itu, mereka akan membunuh satu demi satu. Jiang Qing tiba-tiba menoleh dan menatap Yang Xuan dengan tatapan aneh. Tidak ada yang ingin kau katakan. Katakan apa, Yang Xuan berpura-pura bingung. Momo ngomong, Presiden Jiang, kita makan hotpot nanti saja. Jangan mengalihkan topik. Jiang Qing menatap sepasang mata aprikot. Apa yang terjadi di sini? Kau sudah tahu sejak awal, kan? Yang Xuan tersenyum canggung. Aku pergi ke kunci hari itu dan tidak sengaja bertemu Chen Jiang Xuan dan Han Suemei bersama. Saat itu, aku menduga kedua orang ini pasti jahat. Sama seperti aku mengenal dua teman hacker, aku menyusup ke ponsel mereka dan mengetahui rencana mereka. Hal berikutnya tergantung pada wakil direktur kita Yao. Yang Xuan tersenyum pada Yao Bin. Tidak, 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 ini semua berkat Kapten Yang. Yao Bin buru-buru berkata, Kapten Yang menemukanku hari itu dan memintaku untuk diam-diam mengubah kode registrasi produk. Lalu diam-diam daftarkan perusahaan untuk Chen Jiang Xuan dan daftarkan kode asli dengan nama Chen Jiang Xuan. Meskipun aku tidak tahu mengapa Kapten Yang memintaku melakukan ini, aku tahu bahwa dia pastilah perusahaan yang baik, jadi aku melakukannya. Jiang Qing menatap Yang Xuan, karena kamu sudah tahu rencana mereka sebelumnya, mengapa kamu tidak memberi tahu kami hal sebesar itu? Aku harus menjelaskan ini. Yang Xuan menjelaskan, aku tidak memberi tahu kamu sebelumnya. Itu bukan rasa tidak percaya. Pertama, semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Kedua, itu di bawah kendaliku. Aku memiliki kemampuan untuk menyelesaikan semuanya. Ketiga, Yang Xuan tidak menyelesaikan perkataannya, tetapi menatap Li Guoshan dengan sengaja atau tidak sengaja. Aku khawatir aku berhati lembut, kan? Mengetahui maksud Yang Xuan, Li Guoshan menghela nafas. Jangan khawatir, aku sudah lama tidak memiliki perasaan terhadap wanita itu. Dan beberapa hanya memiliki kebencian yang tak terlupakan. Saudara Yang, sebenarnya, jika aku berhati lembut tadi, kamu pasti punya cara untuk membuat wanita itu mengakui semua kejahatannya. Yang Xuan mengangguk, tidak berkomitmen. Dia memang menyiapkan rencana kedua. Tadi, jika Li Guoshan benar-benar berhati lembut, Yang Xuan tidak akan membiarkan Han Su Emei pergi.